Psikolog forensik Reza Indragiri memberikan syarat untuk pihak Saka Tatal apabila hendak mau menjadikannya sebagai ahli di sidang peninjauan kembali atau PK. Syarat itu kata Reza Indragiri, keterangan yang diminta harus sesuai dengan keahliannya. Hal itu diungkapkan Reza Indragiri usai diminta menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat 26 Juli. Reza menyebut tidak keberatan menjadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku bersedia diundang pihak Saka Tatal ataupun JPU di sidang PK Saka Tatal. Namun kata Reza Indragiri, ada syarat yang diberikannya agar bisa menjadi ahli di sidang PK tersebut. Misal saja pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli psikologi. Misal saja kuasa hukum menunjukkan foto kondisi kedua korban. Hal itu tentunya kata Reza tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan harus diserahkan ke dokter forensik. Adapun Reza mengaku hanya bisa menjelaskan hal-hal seputar psikologi forensik yang berkaitan dengan perilaku mental manusia dalam konteks hukum. Misal saja psikologi pelaku, psikologi korban, ataupun psikologi personel penegakan hukum. Syarat kedua kata Reza, waktu yang diberikan harus pas dengan jadwal yang dimilikinya. Hingga saat ini Reza pun mengaku belum mendapatkan jadwal pasti untuk hadirannya di sidang PK Saka Tatal. Terima kasih telah menonton! Psikologinya korban, psikologinya saksi, dan psikologinya personel penegakan hukum itu sendiri. Jangan lelok Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!